Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel, ketemu lagi sama bunda Pastinya bunda Dewi di channel youtube keluarga sederhana Buat yang baru mampir ke channel youtube bunda, bunda ucapin selamat datang Dan terima kasih ya udah mau mampir ke channel youtube bunda Eh tapi bunda juga gak lupa nih, buat minta support, bantuan dan doanya Ayo di klik dulu tombol merah dan juga loncengnya ya Biar apa, biar semua teman-teman bisa terus ikutin aktivitas bunda Kegiatan bunda juga dapetin informasi yang semoga bermanfaat dari bunda Oh iya, di video kali ini seperti janji bunda di video sebelumnya yang unboxing vinyl sticker Di video kali ini bunda mau kasih lihat sedikit tutorial Gimana cara bunda memasang vinyl sticker ala bunda untuk dapur sempit bunda Mau tau kan gimana hasilnya? Ayo, penasaran kan? Jangan di skip ya, tonton terus videonya Dan ini adalah before kondisi lantai dari dapur sempit bunda Sebelum nanti bakal bunda pasangin si vinyl sticker-nya Dan disini bunda menggunakan keramik biasa yang ukurannya itu 50x50 Oh iya, rencananya juga bunda pasang si vinyl sticker-nya tuh gak di seluruh bagian lantai dapur sempit bunda Jadi itu cuma di bagian luarannya aja Batasnya tuh sampai gordeng kolong dapur bunda Dan di bagian kolong kompor dan kolong sink atau tempat pencucian piringnya tuh gak bunda pasangin vinyl sticker Biar apa rencananya sih atau niatnya bunda sih itu nanti next bakal mau bunda pasang ambalan gitu Atau kayak kitchen set ala-ala gitu deh Oke, sebelum bunda pasang vinyl sticker-nya Sekarang bunda mau lepasin dulu gordeng kolong dapurnya Karena bunda mau sapuin dulu lantai si dapur sempitnya Biar gak ada debu lagi yang nempel di lantainya Oke, jadi beginilah lantai dapur sempit bunda Disini bunda menggunakan keramik biasa yaitu keramik ukuran 50x50 Dan nanti rencananya keramik ini bakal mau bunda pasangin si vinyl sticker-nya Oh iya, vinyl sticker-nya bunda pakai atau menggunakan yang kodenya tuh coffee ya Atau warna coklat tua gitu Setelah gordeng kolongnya tadi udah bunda lepasin Nah, jadi kayak ginilah tuh Posisi atau bentuk asli dari kolong dapur sempit bunda Tuh, gak ada apa-apanya ya Kosong, melompong, gak ada apa-apa Oke, sekarang bunda mau sapuin dulu lantainya Biar nanti pas dipasang vinyl sticker-nya tuh udah gak ada debunya Dan gak ada yang nempel ke vinyl-nya Dan sebelumnya bunda juga mau bersihin lantai dapur dulu nih Jadi biar nanti pas vinyl sticker-nya bunda tempelin Si lantainya tuh udah bersih dan gak ada debu yang nempel Oke, sekarang bunda mau mulai pasang vinyl sticker-nya di lantai dapur sempit bunda Tapi disini juga bunda gak akan pasang di seluruh lantai dapur sempit bunda Batasnya tuh cuma sampai di gordeng kolong dapur aja Jadi bagian yang kolong kompor dan kolong pencucian piring tuh gak bunda pasangin Karena alasannya tuh biar sedikit ada angin lah gitu Karena ini kan dapurnya sempit ya Kalau bunda pasangin semua tuh kayaknya kok lembab banget gitu loh dapurnya Oke, sekarang bunda mau susun dulu nih si vinyl sticker-nya Karena bunda bingung mau pasangnya tuh posisinya tuh vertikal atau horizontal Karena lantai dapur sempit bunda ini teramat sempit dan teramat kecil Jadinya bunda lagi bingung nih mau masangnya tuh lurus atau miring si vinylnya ini Oke, buat yang penasaran gimana nanti hasil dari bunda pasang vinyl sticker-nya ini di dapur sempit bunda Stay tune Jangan di skip ya, tonton terus videonya sampai habis Dan jangan lupa nih bunda gak lupa juga buat ingetin Buat yang belum subscribe, ayo buruan di subscribe dulu channel youtube bundanya Biar semua teman-teman bisa terus ikutin kegiatan bunda Juga dapetin informasi yang bermanfaat dari bunda Terima kasih Oh iya, sebelumnya bunda mau kasih lihat dulu nih detail dari si vinyl sticker-nya Sebelumnya atau di video sebelumnya bunda udah nge-review sih pas bunda unboxing si vinyl sticker Kiriman dari java underscore wallpaper ini Jadi menurut bunda nih vinylnya tuh bagus ya Tebel, bahannya tuh tebel Terus tuh serat dari kayunya itu bener-bener jelas Dan warnanya tuh bagus banget gitu, cantik ada kayak mengkilatnya gitu Atau kayak glossy-nya gitu coklatnya Jadi bukan coklat pekat dan tua gitu ya aslinya Dan cara pasangnya juga gampang banget Tinggal dibuka lapisan belakangnya atau sticker belakangnya gitu Dan langsung bisa ditempel aja di lantai Oke, sekarang bunda mau mulai pasang vinyl sticker-nya di dapur sempit bunda dulu ya Mau tau kan gimana hasil akhirnya? Penasaran kan? Oke, tonton terus videonya ya Oh iya, bunda juga lupa nih Tadi belum kasih tau alat-alat apa aja yang bunda butuhin untuk memasang si sticker atau vinyl sticker ini Alat yang pertama yang bunda butuhin itu adalah palu Palu tuh buat nanti tuh untuk ngetok-ngetok si vinylnya Kalau udah ditempel ke lantai Terus yang kedua tuh cutter Cutter tuh untuk motong vinylnya Kalau misalkan ada posisi atau bagian lantai yang nempel ke tembok dan vinyl sticker-nya tuh harus dipotong Terus yang ketiga itu lap Lap itu buat nanti mau bunda pakai untuk neken si vinyl sticker-nya biar lebih nempel lagi ke lantai Terus juga akhirnya bunda pasang vinyl sticker-nya tuh posisinya tuh miring dan lurus semua rata Dan bukan pakai motif kayak bata gitu ya Karena ternyata nggak dapet Kan tadi bunda udah bilang kalau lantai dapur sempit bunda nih bener-bener sempit dan kecil banget Dan disini juga bunda cuma pesen 10 lembar vinyl sticker aja Yang seperti udah bunda jelasin tadi Kalau si vinyl sticker-nya tuh nggak bunda pasang di seluruh lantai dapur sempit bunda Jadi cuma di bagian luar aja batasnya tuh sampai kolong atau gording kolong dapur bunda Dan bagian yang kolong kompor dan kolong cucian piring tuh nggak bunda pakai vinil Biar nggak lembab dan biar ada angin aja gitu Oh iya saran bunda Walaupun cara pemasangannya tuh super gampang banget sih sebenarnya Hanya cuma tinggal dibuka aja lapisan sticker belakangnya dan ditempel Tapi tuh kita juga harus bener-bener memperhatikan si motifnya ya Jadi biar ketemu antara satu motif dan motif lainnya Dan biar keliatan gitu nanti hasil akhirnya bahwa si motif kayunya tuh bener rata Antara dari yang vinyl sticker pertama sampai vinyl sticker yang akhir Oke sekarang bunda lagi pasang dulu nih vinyl sticker-nya satu persatu Dan ini padahal cuma 10 lembar ya Keliatannya sih gampang tapi ya itu tadi bunda bilang Bunda harus nemuin motifnya antara satu vinyl dan vinyl lainnya Jangan lupa ya kalau si vinyl sticker-nya udah nempel di lantai Diketok-ketok dulu nih pakai palu terus diteken-tekan pakai lap Biar lem dari si vinyl sticker-nya tuh bener-bener nempel dan ngerekat ke lantainya Terus juga satu lagi nih saran bunda Untuk pemasangan si vinyl sticker-nya ini Jangan sampai ada jarak ya atau ada celah gitu dari si vinyl yang satu sama vinyl lainnya Jadi tuh harus bener-bener nempel banget Biar apa biar nggak ada celah untuk masuk air atau juga angin Jadinya vinyl tuh bisa awet nempel di lantai Selesai Alhamdulillah akhirnya bunda selesai juga pasang si vinyl sticker di lantai dapur sempit bunda Dan hasilnya seperti ini Tuh kan yang tadi udah bunda bilang Kalau bunda tuh pasangnya nggak di seluruh lantai si dapur sempit bunda Batasnya tuh cuma sampai di Apa namanya Gording kolong dapur bunda aja Tuh lihat hasilnya Cantik kan Oke sekarang bunda mau sapuin dulu nih kolong dapurnya Terus sama lantai yang udah bunda pasang sama si vinyl sticker-nya Sebelum bunda tutup lagi pake gording kolong dapurnya Dan sekarang bunda mau pasang lagi si gording kolong dapurnya dulu nih Tuh jadi setelah nanti si gording kolong dapurnya udah bunda pasang Yang kelihatan tuh cuma si vinylnya aja Dan yang bagian kolong kompor sama kolong tempat cucian piringnya itu nggak kelihatan lagi Oh iya Jadi bunda buat video ini tuh selang beberapa hari setelah bunda pasang si vinyl sticker-nya Karena waktu itu pas malemnya bunda pasang vinyl sticker di lantai dapur sempit bunda Besoknya tuh abang mahir sakit dan bunda bawa ke rumah sakit ternyata harus dirawat di rumah sakit selama 4 hari Nah jadinya bunda baru sempet lagi nih buat video kelanjutannya Di hari ini setelah bunda pulang kerja Karena bunda inget kemarin belum sempet buat video yang selanjutnya Jadi baru sempet hari ini bunda buat video lagi Oke tonton terus videonya ya Dan taraaa beginilah hasilnya Hehehe gimana Bagus kan Keliatannya dapur sempit bunda semakin cantik nggak Kalau menurut bunda sih cantik banget Dan bikin bunda semakin nyaman dan betah lama-lama di dapur sempit bunda Ya walaupun ukurannya cuma satu setengah kali satu meter aja Tapi bunda seneng banget sama hasilnya Oh ya salah satu kelebihan dari si vinyl sticker ini adalah Yang udah bunda jelasin di video unboxing vinyl sticker-nya Yaitu Kalau ada noda jatoh di lantai atau di vinyl sticker-nya ini Nodanya tuh mudah banget buat dibersihin Yang tuh kayak ini Kayak ini tuh ada Apa namanya Kejatuhan saus gitu Di lantai vinylnya Terus tinggal bunda ambil aja tisu Dan bunda elap-elap si sausnya Dan nodanya langsung hilang deh Gampang kan Oke jadi seperti inilah penampakan si dapur sempit bunda sekarang Setelah udah bunda pasang di lantainya itu vinyl sticker yang warna coffee atau warna coklat tua gitu Tuh Jadi makin berwarna kan dapur sempit bunda Oh ya buat yang mau samaan yang mau pasang vinyl sticker juga dan bingung mau pilih motif apa atau warna apa Kalian gak cuma bisa pesen tapi juga kalian bisa kayak sharing gitu sama onernya karena onernya tuh baik banget Bunda juga pas pesen si vinyl sticker ini di Namanya instagram java underscore wallpaper itu Bunda tuh sharing dulu Bunda tanya Dapur sempit bunda tuh kayak gini Kondisinya Dan kira-kira bagusnya tuh warna vinylnya tuh apa ya Nah tadinya tuh bunda punya dua pilihan Yang pertama tuh pilihannya warna ada kayak serat abu-abu gitu Dan yang kedua coklat gini Dan akhirnya pilihan bunda jatuh lah kepada si warna serat kayu atau si coklat coffee ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Video tutorial cara memasang vinyl sticker di dapur sempit bunda Dan semoga video bunda kali ini bisa sedikit menginspirasi atau juga membantu teman-teman yang mungkin lagi cari vinyl sticker kayak bunda gini Teman-teman bisa langsung cek aja di instagram namanya tuh java underscore wallpaper Karena disana ada banyak banget pilihan motif juga warnanya Dan bunda juga gak lupa ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah support channel youtube bunda dengan cara di klik tombol merah dan juga loncengnya Oh ya yang belum bunda juga gak lupa buat minta bantuan atau supportnya buat ayo di klik tombol merah dan juga loncengnya Biar semua teman-teman bisa terus ikutin aktivitas atau kegiatan bunda juga pastinya Dapetin informasi yang semoga bermanfaat dari bunda Oke jadi cukup sekian dulu video bunda kali ini Sampai ketemu lagi di video bunda selanjutnya Bye Assalamualaikum 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 Assalamualaikum